Assalamualaikum, hai semua Selamat datang kembali di channel resep maknyus Kali ini saya mau bikin puding lumut pandan Kalau kalian pengen tau gimana aku buatnya Silahkan simak videonya hingga akhir Jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu Supaya gak ketinggalan kalau aku upload video terbaru Yang sudah subscribe, terima kasih Pertama, aku mau masak puding santannya dulu Masukkan setengah bungkus bubuk agar-agar warna putih Ini kurang lebih beratnya 3,5 gram 100 gram gula pasir, manisnya sesuai selera Sebelum aku kasih bahan sair, ini diaduk-aduk dulu ya Biar tidak menggumpal Lalu masukkan 400 ml santan Ini aku pakai 1 bungkus santan instan Yang aku tambahi menggunakan air putih Aduk-aduk sebentar dan selanjutnya ini kita masak Dimasak sampai mendidih Menggunakan api sedang Sambil terus diaduk-aduk Supaya santan tidak pecah Setelah mendidih Kemudian langsung aja matikan api kompornya Aduk-aduk lagi sebentar Biar uap panasnya berkurang Lalu masukkan ke dalam wadah Bisa juga menggunakan loyang Yang aku gunakan ini Kemudian ini agar-agarnya Akan aku tunggu Sampai dingin dan mengeras Selanjutnya kita bikin Puding warna hijau Siapkan 1 butir telur Kemudian untuk telurnya Kita kocok lepas Sampai tercampur Seperti ini ya Sampai larut Kalau udah kecampur rata Kayak gini Kemudian ini telurnya Akan aku sisihkan dulu Selanjutnya siapkan panci Lalu masukkan setengah bungkus Agar-agar putih Lalu tambahkan 100 gram gula pasir Kita aduk-aduk lagi Sampai bubuk agar-agar Sama gula pasirnya tercampur Lalu tambahkan Dengan 400 ml santan Kemudian tambahkan Seperempat sendok teh garam halus Biar rasanya lebih gurih Masukkan telur Yang sudah dikocok lepas tadi Aduk-aduk ya Biar telurnya kecampur rata Kemudian tambahkan Satu helai daun pandan Yang sudah aku simpulkan Dan cuci bersih Lalu tambahkan dengan Secukupnya perisa pandan Bisa juga menggunakan Jus pandan ya teman-teman Kemudian ini kita aduk Kalau sudah kecampur rata Selanjutnya ini dimasak Untuk memasak Gunakan api sedang Sambil sesekali diaduk-aduk Biar santannya tidak pecah Kita aduk-aduk aja Seperti ini terus ya Sampai pudingnya mau mendidih Nanti setelah mau mendidih Akan keluar lumutnya Nah ini teman-teman Untuk lumutnya udah mulai keluar Kalau kalian menginginkan Lumut yang tekstur besar-besar Diaduk sesekali aja Tapi kalau mau lumut yang tekstur kecil Jadi sering-sering diaduk ya Nah ini udah mateng Kemudian langsung aja Aku matikan api kompornya Dan ini untuk puding Yang warna putih juga udah mengeras Kemudian ini akan aku tusuk-tusuk Seperti ini Menggunakan sendok garpu Tujuannya supaya puding Warna hijaunya nanti Bisa merekat ya teman-teman Ini kita tusuk-tusuk Gak usah terlalu dalam Cuman ditusuk permukaan atasnya saja Kalau udah Kemudian tuang puding lumutnya Di atas puding warna putih Lakukan seperti ini Terus ya teman-teman Tuang puding lumutnya Sampai selesai Setelah selesai Puding lumut kita tuang Kemudian ini kita diamkan kembali Ditunggu sampai dingin Nah ini dia Untuk puding lumut pandanya Sudah jadi teman-teman Tadi sudah aku potong-potong juga Untuk lumutnya kelihatan ya Tuh Langsung aja kita cobain Bismillahirrahmanirrahim Pudingnya lembut banget Ini akan lebih seger lagi Kalau dimasukkan ke dalam kulkas Selamat mencoba Terima kasih ya Sudah menonton video ini Hingga akhir Sekian dulu tutorial dari aku Semoga bermanfaat Dan sampai ketemu di video yang selanjutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Sub indo by broth3rmax